Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indar Tanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pekabaran pelajaran ini kami menyembah Allah yang memberikan hidup kekal. Apakah engkau pernah merasa takut karena petir, karena kilat, atau kegelapan, atau orang yang berteriak? Jemmy tidak suka mendengar guntur dan kilat, khususnya ketika itu datang di malam hari. Tetapi ibunya mengetahuinya, dia selalu datang untuk bersama dengan Jemmy. Jangan takut, dia berkata, saya akan di sini bersamamu, semuanya akan baik-baik saja. Dan kemudian, Jemmy dapat kembali tidur. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika Allah tidak berbicara kepada seseorang, dia pertama kali meyakinkan bahwa mereka tidak perlu takut. Baru-baru ini, kita telah mempelajari tentang seorang malaikat yang berkunjung kepada Sakarya, seorang imam di Ba'it Suci. Allah mengirim seorang malaikat untuk berdiri di medzbah, di mana dia melayani. Sakarya, imam di situ, sangat ketakutan. Tetapi tidak terlalu lama, malaikat segera menenangkan ketakutan Sakarya. Jangan takut, kata malaikat itu. Allah sudah mendengar doamu. Lalu malaikat itu menyampaikan kepada Sakarya beberapa kabar yang ajaib. Istrinya, Elizabeth, akan memiliki seorang bayi. Dan mereka akan menamai dia Yohanes. Kemudian, Allah memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mempunyai seorang bayi yang spesial. Lalu, dia mengirim seorang malaikat untuk membawa pesan. Untuk menjaga agar Maria tidak ketakutan, malaikat itu berkata dengan sangat lembut. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Sekarang, salam adalah kata-kata yang sudah biasa dia dengar. Musuh tidak mengirim salam, tetapi mengirim ancaman. Tetapi meskipun demikian, Maria masih bingung. Dan mungkin sedikit ketakutan. Jadi, malaikat berbicara dengan lembut kepadanya. Jangan takut, Maria. Lalu diulangi kembali pesan khusus dari Allah. Jangan takut. Allah mengirim pesan yang sama kepada para kembala pada malam Yesus dilahirkan. Ketika malaikat membawa kabar itu muncul, kemuliaan dan sinar terang menyinari tempat itu. Cahaya menerangi malam yang gelap itu. Dan para kembala ketakutan. Penulis Alkitab, Lukas, mengatakan bahwa orang-orang yang berani ini ketakutan. Tetapi kemudian, malaikat berkata, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan malaikat itu mengatakan kepada mereka tentang bayi spesial yang lahir di Bethlehem. Mereka akan menemukan dia terparing di palungan. Ketika akhirnya suara malaikat itu hilang dan sinar yang penerang itu juga sirna, para kembala itu tidak lagi ketakutan. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diperitahukan Tuhan kepada kita. Mereka berkata, Tidak lagi ketakutan, mereka segera mencari Yesus. Jadi, ketika Allah berbicara, dia tidak bermaksud menakuti kita. Dia ingin agar setiap orang mendengar pekabarannya yang penuh persahabatan. Allah beserta kita. Tidak perlu takut. Allah adalah sahabat kita. Kita tidak perlu ketakutan kepadanya. Nah, anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton